Cara merawat anggrek busuk pucuk Hai guys, welcome back to my vlog Kebetulan banget nih guys Kemarin itu 2 hari berturut-turut Anggrek bulanku yang sebelumnya sehat Gak ada apa-apa Bahkan sudah muncul tunas baru Dan yang bikin sedih itu Juga sudah tumbuh daun baru Kalian bisa lihat ya guys ya Ternyata setelah aku cek dengan detail Ini sudah bonyok Sudah busuk, sudah gak bisa ditolong Jadi terpaksa Daun barunya ini Kita buang ya guys ya Ini gara-gara 2 hari berturut-turut kemarin Hujan deras Dan kecipratan air hujan Otomatis bakalan busuk Kalau gak segera ditangani Jadi buat kalian pencintang greg bulan Hati-hati ya musim hujan Jangan sampai seperti aku Oke jangan panik Langkah pertama yang bisa kita lakukan Adalah kita selamatkan Yang masih bisa kita selamatkan Contoh adalah kita Buang semua daun Atau batang Kita pangkas bersih yang bonyok-bonyoknya ini ya guys Kita bersih terus Kalau misalnya Akarnya itu masih bagus Berarti itu masih ada harapan Untuk tumbuh tunas baru Setelah lainnya kita amputasi guys Bagaimana kita bisa menentukan mana yang kita harus amputasi Nah caranya itu Kalian pencet aja guys Bagian mana yang masih basah atau lonyot Nah itu berarti wajib kalian amputasi ya Karena itu juga nantinya Kalau gak kalian amputasi Bakalan menyebar Dan semakin lama Anggreg kalian Semakin gak bisa diselamatin guys Nah untuk case anggregku ini Semua akarnya masih bagus Cuma beberapa yang bau suk ya Terus untuk si daunnya ini Aku hanya bisa menyelamatkan satu aja Dan harapan terbesarku Ketika dibersihkan nanti Bakalan tumbuh tunas atau daun baru guys Selanjutnya kita cuci Cuci sampai bersih Kalian juga bisa pakai sabun pencuci piring Ingat ya guys Agar si busuknya ini tidak menyebar Kalian wajib mencuci pakai air mengalir Dan air bersih Kalian juga boleh cuci pakai sabun pencuci piring Bisa juga kalian sikat-sikat Pakai sikat gigi yang sudah gak kepakai itu ya guys Nah disini aku masih cek lagi Ternyata sudah bener-bener bersih guys Pokoknya kalian pastikan aja Gak ada bagian-bagian yang lonyot atau bosuk ya guys ya Itu bakalan menyebar ke area lain pastinya Kalau kalian biarin Setelah semuanya dirasa bersih Bisa juga kalian potongin akar-akar yang sudah gak berfungsi Atau akar-akar kering ya guys ya Disini aku juga memastikan Akar-akar yang sudah busuk Aku gunting Aku buang Aku amputasi Agar nantinya gak menjalar ke bagian-bagian yang lain guys Guntingnya harus hati-hati dan pelan-pelan Jangan sampai si anggreknya itu stres nantinya ya Satu lagi tips dari aku Gunakan gunting yang steril dan bersih Atau kalian juga bisa gunakan gunting khusus tanaman ya Jangan dicampur dengan makanan atau yang lain-lain ya guys Jadi bagi kalian pencinta tanaman terutama anggrek Wajib hukumnya punya gunting khusus tanaman ya guys Jangan dicampur dengan gunting dapur Nah di akhir video nantinya aku bakalan spill kondisi salah satu anggrekku Yang dulu kondisinya seperti ini Busuk-pucuk dan sekarang tuh sudah tumbuh daun baru Sudah berbunga cantik dan bahkan sehat Nah langkah selanjutnya setelah semua dibersihkan Kita kasih betadine Fungsi betadine ini adalah Mencegah pembusukan baru ya guys ya Ini sebagai antiseptik Sama seperti manusia ya guys ya Ketika luka wajib kita obatin Nah seperti ini ya Kalian nolesin di bagian-bagian mana Yang kalian gunting atau kalian amputasi tadi ya Tetesin aja cukupnya saja Jangan sampai berlebihan Kalau kalian gak punya betadine kalian juga bisa gunakan antrakol Atau fungisida ya guys Kalian oles-oles aja ke bagian luka yang kalian amputasi tadi ya Setelah pemberian antiseptik Disini aku mau angin-anginkan dulu Karena ini pakai medianya mos putih Jadi aku mau gantung Nah untuk pemilihan tempat gantungnya ini Pastikan cukup angin Dan matahari juga cukup Jangan terlalu gelap ya tempatnya ya Untuk posisi penggantungannya Diusahakan menghadap ke bawah Jadi disini aku gantung Menghadap ke bawah Agar cepat kering Dan air itu tidak mengendap Di sela-selah batang yang busuk tadi Pernah cuaca mendung Jadi aku disini mau menggantung Atau mengangin-anginkan Selama setengah hari Sebelum dipindahkan ke tempat Atau ke potnya kembali Nah ini adalah salah satu contoh Greku yang sebelumnya Pernah busuk pucuk Dan sekarang sudah kembali sehat Kalian selama treatment tersebut Boleh kasih pupuk daun ya Agar tumbuh daun barunya itu Lebih maksimal guys Oke sekian dulu tips perawatan Pucuk busuk pada ngeri bulan Thank you for watching ya guys Bye bye